Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marhaban, anna rahmat, kaifah alaikum Ya, hari ini kita akan belajar bahasa Arab Memahami bahasa Arab dengan mudah, simple dan tidak begitu sulit Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas kaedah bahasa Arab Yaitu Na'ad dan Idofa Ya, dalam kosa kata yang kita temukan, ada beberapa kosa kata yang berbentuk Na'ad dan juga Idofa Seperti Dari keempat kata di atas, manakah Na'ad dan manakah Idofa Ya, agar lebih jelasnya, kita akan mempelajari dan memahami Na'ad dan Idofa lebih jauh Pertama, kita akan membahas Na'ad terlebih dahulu Perhatikanlah tiga kalimat berikut ini Pada kalimat pertama, kita menemukan kata At-Tolibu al-Jadidu Yang merupakan kalimat berbentuk Na'ad dan Man'ud Pada kata yang pertama, At-Tolibu berbentuk Muzakar Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya tanda tak tamar butoh pada akhir kata Dari jumlahnya, Mufrat atau berjumlah satu Sedangkan, dalam posisi Iqab, kata ini dalam keadaan marfuk Disebabkan ia sebagai fa'il atau yang mengerjakan perbuatan tersebut Dan kata ini, Ma'rifah, ditunjukkan dengan alif dan lam di awal kata Selanjutnya, pada kata A'ad Dalam keadaan sama seperti kata sebelumnya, yaitu berbentuk Muzakar Jumlahnya, Mufrat, dalam keadaan marfuk dan ma'rifah Maka, kata Al-Jadidu mengikuti keadaan kata sebelumnya Maka kata ini, kita sebut dengan anak tuh atau yang mengikuti Pada kalimat berikutnya, kita menemukan kalimat At-Tolibani al-Jadidani pada kalimat Marasa at-Tolibani al-Jadidani kuratal qadami Pada kata yang pertama, At-Tolibani berbentuk Muzakar Dari jumlahnya, Musana, karena berjumlah dua Hal ini ditunjukkan dengan huruf alif dan nun di akhir kata Dalam keadaan marfuk dan kata ini, Ma'rifah, ditunjukkan dengan alif dan lam di awal kata Sedangkan kata kedua, Al-Jadidani mengikuti keadaan pada kalimat sebelumnya Yaitu berbentuk Muzakar Dari jumlahnya, Musana, karena berjumlah dua Dalam keadaan marfuk dan kata ini, Ma'rifah, ditunjukkan dengan alif dan lam di awal kata Kata ini mengikuti keadaan kata sebelumnya Dan penjelasan ini juga sama dengan kata Marasa at-Tolabu al-Jadidu kuratal qadami Kata at-Tolabu, yaitu Muzakar, Jama, Marfuk, dan Ma'rifah Maka na'atnya juga harus berbentuk Muzakar, Jama, Marfuk, dan juga Ma'rifah Maka ia menjadi Al-Jadidu Selanjutnya, kita akan memperhatikan tiga kalimat na'at dalam keadaan Musana Atau kata benda yang ditunjukkan dengan tak tamar butoh pada akhir kata Atau kata yang digunakan untuk menunjukkan kepada wanita Fahasan at-Tobibatani al-Mahiratani Fatimah Fil Mustashwa Fahasan at-Tobibatani al-Mahiratani Fatimah Fil Mustashwa Pada kalimat yang pertama, kita menemukan kalimat at-Tobibatani al-Mahiratani Dengan penjelasan sebagai berikut Pada kata yang pertama, at-Tobibatani berbentuk Mu'anas Yang ditunjukkan dengan huruf tak tamar butoh pada akhir kata Dari jumlahnya, satu, kata ini disebut juga dengan Mufrat Dalam keadaan marfu yang ditunjukkan dengan domah dan kata ini marifah ditunjukkan dengan alif dan lam Lalu pada kata yang kedua disebut dengan na'at Karena ia menyikuti keadaan kata sebelumnya berbentuk Mu'anas Mufrat, marfu dan juga marifah, maka ia menjadi al-Mahirat Pada kalimat selanjutnya, Fahasan at-Tobibatani al-Mahiratani Fatimah Fil Mustashwa Kata at-Tobibatani merupakan kata Mu'anas dalam bentuk Nusanna atau berjumlah dua Hal ini ditunjukkan dengan huruf alif dan nun pada akhir kata Pada kata yang kedua yaitu al-Mahiratani mengikuti keadaan pada kata sebelumnya Yaitu dalam keadaan Mu'anas, musanna, marfu dan juga dalam keadaan marifah Maka kata ini kita sebut juga dengan na'at Pada kalimat terakhir, kita menemukan kalimat Fahasan at-Tobibat al-Mahirat Fatimah Fil Mustashwa Kita menemukan na'at dan man'ud pada kalimat at-Tobibat al-Mahirat Ya, pada kata pertama at-Tobibatu dalam bentuk jama'at Mu'anas alim Ya, ini ditunjukkan dengan penambahan huruf alif pada kata tersebut Dikarenakan kata pertama berbentuk jama'at Mu'anas alim, marfuq dan ma'rifah Maka kata yang kedua menyikuti keadaan kata yang pertama Maka ia menjadi al-Mahirat Pada kalimat selanjutnya, kita menemukan dua kalimat yang berbeda Yaitu Kemudian kalimat kedua Pada kalimat yang pertama, kita menemukan kata Yang merupakan bagian dari na'at dan man'ud Kata pertama, Viyadah merupakan kata dalam bentuk Mu'anas Hal ini ditunjukkan dengan huruf tak tamar buta pada akhir kata Dan berjumlah satu atau mufrat, jika kita melihat i'abnya, maka ia dalam keadaan mangsuk Hal ini disebabkan karena kata tersebut berkedudukan sebagai maf ulumbi Dan kata ini nakirah dikarenakan tidak adanya huruf alif lam di awal kata Kemudian pada kata kedua, Fardiyatun Disebut dengan na'at Karena dia mengikuti keadaan pada kata sebelumnya Yaitu berbentuk Mu'anas, Mufrat, Masub dan juga Nakirah Kalimat selanjutnya Kita menemukan na'at dan man'ud pada kata Kata al-fawzi merupakan kata dalam bentuk muzakar Hal ini dapat terlihat dengan tidak adanya tak tamar buta pada akhir kata Jika kita melihat i'ab pada kata ini Maka kita menemukan bahwa kata ini diakhiri dengan tanda kasra pada akhir kata Hal ini disebabkan karena kata ini berkedudukan sebagai majrun Dikarenakan ia didahuli oleh huruf jar yaitu bak Dan di kata ini didahuli dengan huruf alif dan lam Maka kata ini disebut juga dengan ma'rifah Kata selanjutnya al-awwali mengikuti keadaan pada kata sebelumnya Yaitu muzakar, Mufrat, Majur dan juga ma'rifah Jika kita memperhatikan kembali Maka kata na'at berfungsi untuk menjelaskan sifat dari kata sebelumnya Seperti kata Yang dapat diartikan sebagai olahraga yang bersifat individual Dari penjelasan di atas maka dapat kita simpulkan Pengikut yang menjelaskan dari apa yang diikutinya Atau mendeskripsikan apa yang berhubungan dengan yang diikutinya Ada pun sistematika penulisannya yaitu Kata pertama kita sebut sebagai man'ut Sedangkan kata kedua kita sebut dengan na'at Ada pun syarat dari na'at tersebut adalah Mengikuti keadaan daripada man'utnya dalam setiap keadaan Baik dalam keadaan irabnya, jumlahnya, jenisnya dan juga jelas atau tidaknya Selanjutnya kita akan beralih untuk kaedah bahasa Arab yang kedua Yaitu idofa Tentunya idofa sangat berbeda dengan na'at Agar lebih mudahnya perhatikanlah kalimat berikut ini Pada kalimat ini kita menemukan kuratal kodami yang merupakan contoh dari idofa Kata pertama kita sebut dengan mudaf Sedangkan kata yang kedua kita sebut dengan mudafun ilai Kata mudaf dalam kalimat ini kurah dan mudaf ilai adalah al-qadami Perbedaan antara idofa menunjukkan kepada pemilikan suatu benda atau pekhususan suatu benda Jika kita melihat kata kuratal kodami, maka kita menemukan kata al-qurata yang berartikan bola Secara umum, kata ini tidak menunjukkan kepada bola khusus Bisa jadi, bola yang ditunjukkan adalah bola poli, bola kaki, bola basket dan lain sebagainya Namun jika kita mengkhususkan kata ini dengan kata al-qadami Maka kata bola yang diartikan secara umum dapat menjadi makna yang menunjukkan kepada pengkhususan menjadi bola kaki Selanjutnya, perhatikanlah kalimat berikut Wajatuh haki bata muhammadin Fi posli Manakah mudaf dan mudafun ilaihnya? Ya, mudafnya adalah haki bah dan mudafun ilaihnya adalah muhammad Maka, maknanya menjadi tas kepunyaan muhammad Selanjutnya, perhatikanlah kalimat Manakah mudaf dan mudafun ilaihnya? Ya, mudafnya adalah kurah sedangkan mudafun ilaihnya adalah yadi Jika kita memperhatikan kembali, maka mudaf adalah Diungkapkan sesuai dengan posisinya pada kalimat Kata ini dapat dalam posisi rafa, nasab maupun jar Jika kita memperhatikan setiap mudafun ilaih Maka kita selalu menemukan mudafun ilaih selalu dalam keadaan majerun Bagaimana? Ini sangat mudah bukan? Selanjutnya, kita akan mengasah kemampuan dengan beberapa kuis berikut Apakah kamu siap? Hal istadatum haya nabda Perhatikanlah kalimat berikut ini Kemudian tentukan apakah di dalamnya terdapat naan atau manut? Ya, pada kalimat pertama kita menemukan abdiyado fadiyah Yang merupakan bentuk anak itu Ya, pada kalimat kedua kita menemukan abdiyadatu al-jama'iyatu Yang merupakan kalimat anak itu Ya, pada kalimat ketiga kita menemukan takuya tetap kiri Yang merupakan idopa Ya, pada kalimat ketiga kita menemukan abdiyadatu fadiyah Yang merupakan manut danaan Ya, pada kalimat ketiga kita menemukan kata Terjemah lul jismi dan wasnil badani Yang merupakan contoh daripada al-idopa Bagaimana? Jangan lupa berikan komentar di bawah Jika Anda memiliki masukan ataupun pertanyaan Silahkan tinggalkan komentar pada kolom komentar yang telah disediakan Jangan lupa untuk langganan, sukai dan bagikan jika video ini memberikan manfaat kepada Anda Syukran jazilan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh